Ibu dan anak di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penusukan oleh mantan suaminya sendiri. Permasalahan keributan ini terjadi antara kedua belah pihak, perebutan hak asu anak di depan sekolah ketika korban dan pelaku bertemu saat mengantar anaknya pergi ke sekolah. Terima kasih telah menonton! Korban bernama Anita Rani, ibu rumah tangga, beserta anaknya Rizky Alvaris, 22 tahun, kini menjadi korban penusukan yang dilakukan oleh tersangka berinisial JD, yang tak lain merupakan mantan suaminya sendiri. Peristiwa kasus penusukan itu terjadi pada Raku Pagi di Jalan Residen Abdul Rosan, Kejamatan Kalidomi. Kedua korban tergeletak bersimbah darah di area halaman parkiran sekolah Aridol. Menurut keterangan Maimuna, kepala sekolah Aridol, pelaku mengantar anaknya pergi ke sekolah, kemudian datang korban mengajak anaknya ke sekolah. Korban izin bersama guru pengasuh untuk bertemu anaknya untuk memberi makan. Selanjutnya korban keluar terjadilah keriputan. Dia bersama anaknya, datang ke sekolah. Pertama ini, jatuh awal, si bapak ngantar dulu anaknya ke sekolah. Saya tidak tahu kemudian berapa waktu kemudian, ada ibu-ibu sama anaknya datang ke sekolah juga, tetap pintu sama wali kelasnya izin untuk masuk ke ruang kelas. Berizin menemui anak saya, ya silahkan kata juur ya kan. Jadi anak ibu itu hanya mau kasih makanan ke anaknya. Dan cium-ciumnya anaknya, sudah cium-cium anaknya, maka keluar. Ya kata si ibu tadi keluar, nah di luar itu lah si bapak-bapak tadi ada. Entah apa dia beribut, ada mulut ibu, kan saya tidak tahu. Masalah internal ya? Nah, ya ales itu internal. Saya sudah tahu, sejadian keriputan itu, orang tua ibu dan anak tadi sudah jatuh, yang maksudnya laki-laki tadi, bapak itu langsung keluar. Bapak-bapak itu, baca anaknya yang di sekolah di sini. Bapak-bapak itu, baru kami bisa berani mendekat. Saya juga pasti belum berani, karena saya tidak sakit ibu darun. Jadi bunda Rosy ini selaku ini, dia berani mendekatin. Setelah itu tanya, oh bunda Rosy, ada apa-apa pun. Kan ditanya, siapa itu? Itu berarti mantan suami saya. Nah, itu jadi sejatanya, ya tasus umat tangga, jadi bawahnya dari itu. Akibat kejadian tersebut, kedua korban dilarikan petugas kepolisian Polsek Takalidoni bersama Babinsa ke Rumah Sakit Pelabuhan Bom Baru untuk menjalani perawatan medis. Menurut Kapolsek Kalidoni, AKP Dwi Angga Cesario, pihaknya mendapat laporan dari warga sekitar pukul 8 pagi bahwa telah terjadi keributan di halaman SD swasta tersebut. Polisian langsung mendatangi TKP dan melihat korban sudah terluka di bagian leher dan tunggu. Sementara, pelaku sudah melarikan diri. Sementara hasil dari keterangan saksi yang dikumpulkan bahwa ada perebutan hak asuh anak di sana. Kebetulan, pelaku dan korban adalah pasangan suami istri tapi sudah berpisah sejak 7 bulan yang lalu. Orang-orang warga sekitar pukul 8 pagi sebetulnya terjadi keributan di halaman SD swasta di segera TKP. Kemudian ketika kami datang ke sana, ke TKP, korban sudah terluka di bagian leher dan tunggu. Dan ketika kami sedangkan pelaku sudah pergi. Jadi, informasi sementara dari hasil keterangan saksi yang kami kumpulkan bahwa ada perebutan hak asuh anak di sana karena kebetulan pelaku dan korban ini hubungan suami istri tapi sudah bisa kurang lebih 7 bulan. Tim buser Polsekta Kalidoni langsung melakukan olah TKP dan memburu pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Jen Kameramen Apriansyah, PBTV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!